Intro Longsor susulan kembali terjadi di Tanggul Sungai Cimanis, Desa Beringin, Kecematan Pangenan Kabupaten Cirebon. Kondisi Tanggul saat ini semakin kritis dan rentan memutus akses jalan pertanian. Longsoran Tanggul yang semula hanya satu titik kini bertambah akibat meningkatnya debit air Sungai Cimanis karena masih tingginya intensitas curah hujan di hulu sungai. Jalan pertanian yang menjadi akses penting bagi para petani pun saat ini lebarnya tersisa kurang dari 2 meter saja. Pemerintah Desa Beringin sudah mengupayakan pengajuan perbaikan Tanggul kepada BBWS Cimanuk Cisanggarung serta pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Namun hingga saat ini belum ada kepastian terkait perbaikan Tanggul. Akses pasti sudah terputus. Ini sekali lagi sejak banjir pun ini akses jalan usaha perusahaan ini sudah kayaknya bisa terputus. Ini sebelumnya bisa dilalui mobil ya? Bisa, bisa dilalui mobil. Bahkan sekarang untuk sepeda sampai sepeda motor juga itu intinya kita ada agak sedikit hati-hati. Ditakutkan ada kembali susulan longsor. Berarti kalau ini putus kemana lagi petani? Sementara Sekretaris Desa Beringin mengkhawatirkan terputusnya akses jalan jika sekali lagi terjadi peningkatan debit air sungai Cimanis dan menyebabkan banjir. Masyarakat dan pemerintah Desa Beringin mendesak berbagai pihak terkait untuk merespon cepat perbaikan Tanggul karena kondisinya sudah sangat kritis dan dikhawatirkan memberikan dampak banjir yang lebih besar serta putusnya akses masyarakat terutama petani.